Setiap hari, kita melihat berbagai bentuk budaya kita yang dijual dan dipromosikan, baik itu dalam bentuk makanan, pakaian, musik, atau bahkan tradisi. Mungkin kalian pernah mendengar berita tentang batik, yang sempat diklaim oleh Miss World Malaysia. Atau alat musik sasando, yang pernah diklaim oleh negara Sri Lanka. Ini adalah salah satu dampak negatif dari komersialisasi budaya. Lalu, apakah komersialisasi budaya itu bisa mengerus budaya Indonesia sendiri? Komersialisasi budaya adalah proses di mana elemen-elemen budaya diubah menjadi produk atau layanan yang dapat dijual dan dipasarkan. Ini bisa berupa segala sesuatu, mulai dari makanan dan musik, hingga bahasa dan tradisi. Dalam komersialisasi, budaya tradisional yang mengakar kuat dalam masyarakat tidak disajikan pleg-pleg-pleg, melainkan diadaptasi dan disesuaikan dengan wisatawan. Seperti definisi dari Adi Miyarso, dalam Jurnal Komersialisasi Budaya dalam Konteks Kesenian Kuda Lumping, pada tahun 2019. Beliau mengatakan, komersialisasi budaya adalah penyajian kebudayaan yang disesuaikan dengan waktu dan daya beli wisatawan. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana batik, yang merupakan bagian penting dari budaya Indonesia, telah menjadi produk yang dijual di berbagai toko dan pasar. Demikian pula musik dangdut, yang juga merupakan bagian dari budaya kita, telah menjadi genre musik yang populer, dan menguntungkan. Komersialisasi budaya, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dan juga untuk mempromosikan dan melestarikan suatu budaya. Dengan menjual produk atau layanan, yang berhubungan dengan budaya, kita bisa membantu memastikan, bahwa budaya tersebut tetap relevan dan dihargai. Misalnya, bayangkan kamu sedang berjalan-jalan di pasar tradisional. Kamu melihat banyak penjual yang menjual batik, kerajinan tangan, dan makanan khas daerah. Semua ini adalah contoh dari komersialisasi budaya. Penjual-penjual ini mencoba mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang ini, tapi mereka juga membantu, mempromosikan dan melestarikan budaya lokal. Jadi, setiap kali kamu membeli batik atau makanan khas daerah, kamu sebenarnya sedang berpartisipasi dalam komersialisasi budaya. Setiap kegiatan atau tindakan yang kita lakukan, pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya. Begitupun dengan komersialisasi budaya. Dengan komersialisasi budaya, seperti contoh sebelumnya, kita dapat membantu melestarikan budaya dan meningkatkan pengetahuan dan penghargaan terhadap budaya tersebut. Di sisi lain, budaya bisa menjadi komoditas yang dijual untuk keuntungan, dan ini bisa mengarah pada eksploitasi dan pengurangan nilai budaya tersebut. Untuk mengatasi permasalahan dalam komersialisasi budaya, kita perlu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan cara yang mengehargai dan melestarikan budaya. Bukan hanya untuk keuntungan. Kita harus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang nilai dan pentingnya budaya, serta regulasi untuk melindungi hak-hak budaya. Maka dari itu, kita harus selalu pilih produk budaya yang original dan buatan lokal untuk mendukung pelestarian budaya kita. Berbicara soal komersialisasi budaya, persoalan ini tidak bisa terlepas dari apa yang namanya komodifikasi budaya. Komersialisasi budaya dan komodifikasi budaya adalah dua konsep yang saling terkait. Keduanya, melibatkan proses mengubah elemen budaya menjadi produk atau layanan yang dapat dijual. Namun, komodifikasi budaya lebih berfokus pada proses menjadikan budaya sebagai komoditas yang dapat dijual dan dibeli. Sementara komersialisasi budaya lebih berfokus pada proses menjual dan memasarkan budaya tersebut. Sebagai contoh, Ivan Gunawan membuat dan menjual pakaian dalam motif batik. Dalam hal ini, batik telah diubah oleh Ivan menjadi komoditas yang dapat dijual dan dibeli. Dari kegiatan ini, Ivan telah berperan dalam komodifikasi budaya batik. Dan ketika batik itu dijual di berbagai toko dan pasar, baik dalam bentuk pakaian jadi maupun kain per meter, ini adalah bentuk komersialisasi budaya. Di mana elemen budaya dijual dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan. Dan ketika kamu membeli batik di toko atau pasar, itu artinya penjual batik dan kamu sedang berpartisipasi dalam komersialisasi budaya batik. Jadi, dalam satu contoh batik ini, kita bisa melihat bagaimana komersialisasi dan komodifikasi budaya berlangsung. Keduanya melibatkan proses menjual budaya, tetapi fokus dan cara mereka melakukannya bisa berbeda. Komersialisasi, lebih tentang pemasaran dan penjualan, sementara komodifikasi, lebih tentang membuat dan menjual produk budaya. Keduanya, memiliki dampaknya masing-masing terhadap cara kita memahami dan menghargai budaya. Sebagai orang Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan dan mempromosikan budaya kita. Komersialisasi budaya, bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan ini, asalkan dilakukan dengan cara yang mengehargai, dan melestarikan budaya kita. Jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat, sudah bisa dipastikan, budaya kita akan tergerus. Untuk itu, pastikan diri kita untuk selalu membeli produk budaya yang original dan buatan lokal, untuk mendukung pelestarian budaya kita. Sekian video pembelajaran kali ini, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.